Pelatih timnas Jepang, Hajime Moriasu, memiliki cara yang terbilang anti-mainstream dalam menentukan starting line-up pemain dalam sebuah pertandingan, termasuk menghadapi timnas Indonesia dalam lanjutan grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel kami, MS Football Team, agar kami dapat membagikan kejayaan timnas kita yang sudah di depan mata, amin. Hajime Moriasu menceritakan, dirinya paling anti menatap mata pemainnya sehari sebelum pertandingan. Bagi Moriasu, menatap mata pemain saat sesi latihan sebelum laga, berarti dirinya sudah menunjukkan siapa yang akan menghuni starting line-up. Pertandingan timnas Indonesia VS Jepang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Jumat 15.11 pukul 19 WI. Tidak menatap mata para pemain berarti mereka tidak berada di line-up awal atau di bangku cadangan saat pertandingan. Saya tidak ingin melakukan itu, dan membuat para pemain mengerti bagaimana rasanya dipilih sebagai starter, ucap Hajime Moriasu. Apa yang dia lakukan juga berlaku saat menghadapi timnas Indonesia. Orang nomor satu di timnas Jepang ini menambahkan, pemilihan line-up tidak berdasarkan nama besar. Melainkan bagaimana pemainnya menunjukkan semangat demi mengamankan starter utama. Saya tidak memilah dan memisahkan pemain bergantung kepada kualitas. Namun membangun tim berdasarkan kebutuhan permainan, sehingga pilihan yang saya lakukan benar-benar adil, ujar Hajime Moriasu. Hajime Moriasu akan dihadapkan pilihan sulit saat hadapi timnas Indonesia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!